Program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran sebagai pencegahan stunting dan perbaikan gizi anak sekolah dasar hingga tingkat SMA masih terus dikaji. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penyeluhan dan juga Pengembangan SDM KKP, Inyoman Radiarta menyampaikan bahwa terkali pemotongan anggaran pasti akan ada dampaknya. Namun, pihak KKP belum bisa menyebut jumlah pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Nyoman menerangkan bahwa KKP bersinergi dengan janji presiden terpilih tersebut dan mengusulkan untuk menggalakan program gemar makan ikan karena memiliki kandungan tinggi protein dan juga omega-3. Menurut Nyoman, ini merupakan salah satu investasi untuk membentuk generasi yang lebih cerdas. Terkait usulan tersebut, ke depan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintahan baru untuk realisasinya. Nah, apakah ada dampaknya? Saya rasa pasti ada, cuma besarannya kami belum bisa menyampaikan pada saat ini karena masih dalam penghitungan detail lagi. Nah, cuma yang bisa disampaikan di KKP ini adalah kami tentunya mendukung program ini dan kami sangat sinergi dengan PDS nanti bisa menyampaikan. Tapi yang ingin saya sampaikan juga di sini adalah salah satu bentuk kita nanti mendukung ini adalah mencoba menggalakan gerakan gemar makan ikan. Karena ikan kita tahu persis ini adalah sumber protein dan juga omega-3 dan ini adalah salah satu investasi yang sangat besar untuk menciptakan generasi yang lebih muda, lebih bagus, lebih cerdas karena dengan makan ikan yang lebih banyak, pasti lebih cerdas. Dari Jakarta, Norma Semesta, Azizul, Sinpo TV melaporkan.